Para mendengar yang dirahmati oleh Allah SWT Setelah menjadi seorang mu'min, menjadi seorang muslim Kita harus menyadari bahwa kita telah dipersatukan oleh Allah di dalam ukhwah Di dalam persaudaraan Persaudaraan yang lahir dan batil Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita Fa'allafa bainakulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan Dulunya kita mungkin tidak kenal Dulunya kita mungkin bahkan akdaan Menjadi musuh Kemudian setelah mendapatkan hidayah keimanan Allah fa'allafa bainakulubikum Allah menyatukan terhadap hati kita sebagai orang-orang yang beriman Kemudian fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan Yang dulunya tidak kenal, dulunya itu mungkin bermusuhan Kemudian setelah menjadi orang iman Menjadi ikhwanan beberapa saudara Akhirnya menjadi saudara Nah ini harus betul-betul kita fahami Ketika kita sudah memahami tentang Persaudaraan lahir batin antara kita Dengan muslim lainnya, dengan mu'min lainnya Maka kita harus mengerti hak dan kewajiban Antara kita dengan saudara kita Kita harus memahami bahwasannya Al-muslimu Al-muslim Al-mu'minun Jadi orang islam itu adalah saudaranya orang islam Orang iman itu adalah saudaranya orang iman Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah beberapa saudara Mereka adalah bersaudara Maka mendamaikanlah, merukunkanlah diantara dua saudara kalian Maksudnya supaya kita ini bisa sama-sama saling rukun, saling bersatu Tidak saling bermusuhan Karena itu tadi sudah Allah sudah menyatukan hati kita Maka kemudian ketika kita memahami bahwa kita adalah sesama saudara Kita adalah saudara Saudara seiman, saudara seislam Maka kemudian jangan kita mudah untuk menzolimi terhadap saudara kita Terutama kita bersihkan hati kita Ya, bersihkan hati kita Agar jangan sampai kemudian ada penyakit berbahaya di dalam diri kita Yang kemudian akan merusak terhadap uhwah Yang akan merusak kepada persaudaraan, tali persaudaraan Yang akan merusak kepada kerukunan yang sudah kita ciptakan bersama Hanya gara-gara ada dua penyakit yang berbahaya Yang ada di dalam diri kita Rasulullah s.a.w. memberikan petunjuk Dabba ilaikum da'ul umami kubalakum Penyakitnya Umat-umat terdahulu Sebelum kalian yang akan menyerang kalian Yaitu Al-Hasadu yang pertama Al-Hasadu Yaitu Dengki Kemudian Wal-Bagdo'u dan Benji Dua penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya Penyakitnya umat-umat terdahulu Yang akan menyerang kepada kita orang-orang iman Dan itu membahayakan terhadap diri kita Dan juga membahayakan terhadap uhwah yang telah kita bangun bersama Maka ini harus segala kita atasi Karena ini sangat berbahaya Ada Seseorang yang kemudian nanti di akhirat itu menjadi orang yang muflis Menjadi orang yang bangkrut Gagal masuk ke dalam surga Hanya Karena dia memiliki Dua penyakit berbahaya ini Yang kemudian Merugikan terhadap dirinya Dan menerakakan terhadap dirinya Membangkrutkan dirinya di akhirat nanti Yaitu dua penyakit ini Yaitu Al-Hasadu Wal-Bagdo'u Orang yang mempunyai penyakit Dengki Dan juga Mempunyai penyakit benci Rasulullah s.a.w. memberikan petunjuk kepada kita Al-Bagdo'u Yal-Halikoh Marah atau benci Itu adalah pencukur Nabi memberikan petunjuk kepada kita Halikotuddin Itu adalah mencukur terhadap agama Mencukur agama La Halikotus Syari Bukanlah mencukur rambut Jadi Benci atau marah Kemarahan emosi yang ada di dalam diri Kita tidak suka dengan seseorang Benci dengan seseorang Itu akan mencukur kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita Pahala-pahala kebaikan yang selama ini kita kerjakan Bisa hilang sedikit demi sedikit Begitu juga Al-Hasad Kedengkian itu Makanya itu dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. Penyakitnya orang-orang terdahulu yang nanti menjangkiti kepada kita Orang-orang iman Dan itu bisa membunuh kepada kita Membangkrutkan kepada kita Dan bahkan meneragakan kepada kita Kalau tadi Nabi mengatakan Al-Bagta'uh ya Al-Halikot Marah itu Benci itu Tidak suka itu kepada orang Itu adalah Pencukur kebaikan Begitu juga Al-Hasad Rasulullah s.a.w. memberikan petunjuk kepada kita Takutlah kalian pada Dengki Takutlah kalian pada benci Maksudnya jauhilah Jangan sampai kemudian kalian memiliki penyakit dengki Sebab fa'inal hasadah Maka sesungguhnya dengki Ya'kulal hasanat Akan memakan kebaikan-kebaikan Pahala-pahala kebaikan yang sudah kita kerjakan Kamata'kulun naruh al-hatoba Sebagaimana api itu membakar terhadap kayu yang kering Akan begitu cepat Habis Nah inilah bahayanya dari dua penyakit ini Yaitu Al-Hasadu wal-Bagta'uh Yang kedua-duanya ini ternyata Bisa menghabiskan pahala kebaikan yang kita kerjakan selama ini Jangan sampai Kemudian kita menjadi orang yang bangkrut Di akhirat nanti Pahala sholat kita Pahala zakat kita Pahala haji kita Pahala ibadah-ibadah kita Justru akan diambil Akan direbut oleh Orang-orang yang kita zolimi Orang-orang yang kita dengki Orang-orang yang kita benci Justru mereka yang akan mengambil terhadap Amalan-amalan kita Pahala-pahala kebaikan yang telah kita kerjakan Ya Maka kita berusaha sebagai seorang muslim Sebagai seorang mu'min Ketika sudah ada kedengkian di dalam diri kita Kita manage hati kita Kita hilangkan Begitu juga ketika ada kebencian Di dalam hati kita Tidak suka kepada seseorang Maka kita usahakan Kita manage hati kita Khudil afwa Kita maafkan Ya Kalau sudah saling sama Sama memaafkan Saling ridho Insya Allah tidak ada dengki Tidak ada benci di dalam diri kita Maka kita akan Terjalin lagi yang namanya Uhwah itu Dan itu merupakan apa Syarat kesempurnaan iman kita Dan merupakan syarat Untuk masuk surga selamat dari Neraka Rasulullah s.a.w. Memberikan petunjuk kepada kita La tadakulul jannah hatta tu'minu Kalian tidak akan masuk ke dalam surga Sehingga kalian beriman Wala tu'minu hatta tahabu Dan kalian tidak dikatakan Keimanannya sempurna Hatta tahabu Sehingga kalian saling cinta Saling rukul Terjalin uhwah Kalau demikian Maka keimanan sempurna Dan kalian bisa masuk ke dalam surga Mudah-mudahan Allah memberikan Penimpahan manfaat dan barokah Demikian Yang dapat kami sampaikan Jazakumullahu khairoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh